BHS, The Art of Craftmanship Yang disebutnya dapat memberikan peringatan terkait situasi yang tengah berlangsung Ia pun menyebut bahwa Kementerian Pertahanan telah mengadakan pertemuan dengan 80 produsen drone dalam negeri Pertemuan ini untuk mendapatkan drone yang dibutuhkan dengan anggaran sekitar 8,4 triliun rupiah Dalam kesempatan yang sama, Resnikov pun memberikan tanggapannya mengenai kemungkinan Cina untuk membantu Rusia dalam perang ini Ia mengaku tetap optimis bahwa Cina tidak akan melibatkan dirinya dalam konflik tersebut Menurutnya, Cina telah memposisikan diri dengan bijaksana dan menyadari bahwa perang bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah Selain itu, Resnikov juga menyoroti fakta bahwa Rusia juga tengah mencari dukungan Seperti mencari tempat pemesan peluru hingga kendaraan lapis baja Hal ini pun dianggapnya sebagai tanda bahwa Rusia juga dalam keadaan yang sulit Terima kasih telah menonton!